Nah kali ini kita akan membahas menaik kabel bodi yaitu sweet engine ya gigi satu metral atau 2345 apakah yang rusak pada lampunya ataupun sweet engine pada mesin sini ya jadi ini jalurnya ini kalau untuk sweet engine ya kalau ini khusus buat lampu-lampu atau sen ya yang putih ini untuk sweet engine jadi kalau misalkan teman-teman rusaknya pada sweet engine yaitu yang ini yang dioprek tapi kalau misalkan lampu sen ya atau lampu itu yaitu yang ini nah langkah pertama teman-teman harus sediakan lampu sen susu tander ya kita buat yang gampang ya ini buat ngecekan nah ini lampu netral ya nah ini gigi satu gigi dua gigi tiga gigi empat gigi lima ya jadi pas kegulan ini lampunya mati semua ya putus semua ini hitam jadi kita pengecekan menggunakan lampu sen langsung saja kita praktekkan kita on kan dia nyala ya ini netral kita masukkan gigi satu dia akan mati ya di sini pun mati ya karena tidak ada lampunya juga ini tadi udah setesnya mati semua kita menggunakan lampu sen jadi kita tempelkan ke sini apakah nyala atau tidak sennya jika nyala berarti hanya lampu saja yang rusak nah dia nyala kita ke netralin nah dia akan yang nyala netral kita gigi satu dia nyala nah ini gigi dua nih ini belum saya injek ya kita naikin dari gigi satu ke gigi dua dia maka akan nyala nah ini kabelnya putus ya yang gigi dua nih kabelnya putus kita lanjut ke gigi tiga ya nanti belum saya solder nah kita tempelkan kita naikkan nah dia nyala kita pindah ke gigi empat jalur gigi lampu empat ya kita naikkan dia nyala kemudian ke arah gigi lima kita naikkan lalu masuk nah dia nyala jadi kalau misalnya pengetesan ini semuanya lah berarti sweet engine pada kabel bodi disini teman-teman normal ya jadi disini itu ada sweet engine di sped lima ya kemudian ada pulser dua kabel kemudian ada 10 ya 10 itu buat aliran listrik ya buat pengisian jadi seperti itu untuk cara mengeceknya ya oke semoga video ini bermanfaat jangan lupa di subscribe juga di channelnya dan jangan jumpa di video selanjutnya tonton semoga bermanfaat nambah wawasan ya untuk teman-teman silahkan di like dan komentar jika ada pertanyaan tentang kerusakan dan terima kasih selamat menikmati